video kali ini bunda rere membuat cilok bumbu lava ini dia bahan membuat cilok bumbu lava menggunakan tepung terigu, tepung sangu dan tepung tapioca sudah tertera ya untuk takarannya jangan lupa ditambahkan daun bawang ditaburkan garam dan penyedap secukupnya dan lada bubuk, kemudian diuleni sampai kalis menggunakan air hangat jika sudah bisa diuleni sampai kalis kemudian dibulat-bulat, dibentuk cilok dan direbus air rebusannya jangan lupa ditambahkan sedikit minyak sekitar 1 sendok teh saja kemudian direbus sampai mendidih, sampai menggulak, sampai matang sampai empuk dalamnya ini dia bumbu lava yang akan bunda rere buat panaskan minyak goreng bumbu-bumbunya sudah tertera kalian terserah mau menambahkan lebih pedas lagi itu terserah kalian ya kemudian jangan lupa ditambahkan daun jeruk garam, penyedap lada bubuk secukupnya ya sampai matang dan sampai harum bumbunya jangan lupa kita akan menambahkan sekitar 350 ml air kemudian kita masak sampai mendidih ya guys nah ini dia juga jangan lupa sebelum sampai matang kita harus menambahkan saus sambal ini takarannya suka-suka kalian juga mau yang lebih lava, lebih hot, boleh lebih banyak selamat menikmati tambahkan sedikit kecap manis ya guys agar lebih manis hehehe yuk cemplungkan juga ciloknya sudah tadi direbus ya ini dimasak kembali agar lebih meresap sempurna ayo guys mari kita ganyem cilok bumbu lava halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ganyem lagi dimana di channel bunda re-re di rindare 2 channel halo seneng banget kali ini bunda re-re kembali lagi mau ganyem bersama tim ganyem masukannya garas-garas aja ini dia yang sudah aku masak adalah cilok kuah lasa ulala dari harumnya cabainya menggugah selera bunda re-re untuk langsung hab oke sebelum hab kita baca doa dulu ya guys bismillahirrohmanirrohim hmm wow belum terasa ya belum terasa pedas masih biasa-biasa saja guys ganyem kenyel-kenyel enak ya asemnya dari saus gurih dari bawang putih dan cabai rawit yang aku rebut dulu dan menjadi seperti ini hmm 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 menggunakan bumbu kacang atau saus sambal dan kecap tapi ini dimasak lagi dengan racikan kuah lava huh dan lazimnya juga dia itu harusnya di kukus kembali ya tapi ini dimasak lagi bedanya itu oh iya jangan lupa siapin minum ya dia sudah lumayan terasa membakar lavanya di mulutku yuk ganyem bumbu lakanya gurih oke baik sahabat bunda Rere tim ganyem yang hobinya gak garas aja terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video bunda Rere dari tadi menyiapkan memasak menggulung-gulung cilok sampai membuat kuah atau bumbu lava cilok ini terima kasih ya sampai ketemu lagi bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati